Nah sekarang kita udah live Kita tunggu teman-teman Yang Dan sekarang Baru 6 viewers Oke teman-teman ini Buat yang udah join Bisa dicek dulu ya suara kita Udah jelas atau belum Boleh bantu jawab di kolom komentar Oke Untuk suara aman Thank you Karanga Udah bantu jawab Mungkin ini kita tunggu Sekitar berapa ya 7 lewat 10 kali ya mbak Buat nunggu teman-teman yang lain yang mau join 7 lewat 10 Oke Apa-apa sih Iya Untuk teman-teman yang udah join Ditunggu ya kita mulai 7 lewat 10 Udah di sekitar 5 menitan lagi Buat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita mulai sekitar 4 menitan lagi ya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah berapa orang, Mbak Rahmi? Sudah 9, Mbak. Terima kasih. 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 Halo teman-teman semua Selamat malam dan malam juga Berhaksa Jadi Aku Rangi dan disini aku yang akan menjadi host Pada webinar ini Jadi pada malam ini kita akan Membahas tema tentang Intro to Numpy Empendous Item Jadi buat teman-teman Yang belum tahu Numpy Empendous ini merupakan Tools Yang dapat digunakan dalam mengelola Data seperti data analisis Dan data manajemen Dan nanti untuk lebih detailnya Lagi akan dijelaskan oleh Mbak Hapsah yang merupakan seorang Senior asosial di PT Sarana Multigrial Finansial Buat teman-teman yang mau nanya Tentang Numpy Empendous ini nanti boleh Disiapkan ya dari sekarang Atau boleh juga nanti Bertanya setelah Mbak Hapsah Menyampaikan materi Oke Mbak Hapsah Boleh langsung dimulai aja Dengan memperkenalkan diri Secara singkat dulu Lalu setelah itu boleh lanjut Ke materi Waktu dan tempat Saya persilahkan Terima kasih Aku sekalian share screen langsung ya Boleh Mbak Nah ini udah keliatan belum ya Halo Udah keliatan belum? Belum Mbak Ini sekarang lagi buka PPT nya? Oh ya sekarang udah Ya udah Aman Oke aman ya Oke aku langsung mulai aja ya Pertama-tama Makasih banget nih Untuk semua yang Udah hadir nih Kayaknya tadi 9 orang sih Makasih udah Menyempatkan hadir Pada webinar Intro to Nampeng Empendous ini Kemudian juga Makasih untuk Mbak Rahmi Dan tim Build with Angga Yang udah Memfasilitasi webinar hari ini Langsung aja ya Soalnya di PPT ini Juga ada Sedikit pengenalan Tentang diri aku Jadi Halo semuanya Nama aku Najma Hausah Najma Asrawi sih Panggilan aja pakai Nama tengahku Najma Aku Aku ambil S1 Itu di ITB Perencanaan Wilayah dan Kota Terus kerja sebentar Dua tahun Di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Aku ngelanjutin S2 aku Di Siong Spoh Paris Aku ngambil jurusan Urban Public Policy Nah Di S2 Di waktu aku S2 itu sih Aku Ngambil jurusan Urban Informatics Dan Computational Data Methods Itu dimana aku pertama kali Ketemu atau belajar lah Python dan R Dua-duanya kan sama-sama bahasa programming kan Aku lulus tahun 2020 kemarin Dan sekarang aku kerja di PT Sarana Multigria Finansial Secara singkat aja Kerjaan aku sekarang itu juga cukup berhubungan dengan data analisis dan data manajemen Soalnya kami itu menerbitkan efek beraguna aset namanya Itu instrumen investasi Dan setiap harinya itu kami Bekerja dengan Excel dan mengolah data full KPR Kalian pasti tau kan KPR Kredit ke pemilikan rumah Nah itu kami menganalisa ribuan data KPR tersebut Jadi punya skill Python dan Python dan R itu sebenarnya sangat membantulah di dunia kerja Nah itu perkenalan singkat tentang diri aku ya Nice to meet you Aku mau cerita dikit nih tentang Python Aku harap kalian semua ini udah cukup familiar atau mungkin pernah denger lah paling enggak yang namanya Python Python itu tuh bahasa atau programming language lah yang sangat Yang sangat luas penggunaannya dan kayak jadi favorit lumayan banyak programmer saat ini Karena emang dia itu widely used banget sih dia bisa digunakan di web development UI UX design Terus untuk kasus aku sendiri tuh aku lebih sering pakai ke data analysis, data management, data processing Tapi juga orang-orang bisa pakai itu juga buat web scrapping Terus banyak hal lah yang bikin game juga game yang simple sih Itu juga bisa pakai Python Nah menurut aku sendiri Python itu punya keunggulan di 4 hal ini dia easy to learn Jadi kalian tuh sebenarnya nggak perlu ngapain syntax yang banyak gitu loh Kayak cukup sering-sering aja ikut problem solving atau misalnya case study-case study yang kecil itu Nah nanti lama-kelamaan tuh hafal sendiri syntaxnya Atau nggak perlu hafal di luar kepala banget sih Biasanya cheat-chit tuh ada banyak dan Kalau di environment-nya sendiri itu, di tempat kita coding itu Kita tuh bisa tuh kayak misalnya kita baru ngetik apa Kita ketik tab, nah nanti dia tuh kayak ada auto-correct Kalau misalnya kita nge-text di WhatsApp gitu loh Dia kayak udah tahu gitu Oh komennya ini, ini, ini gitu Dia udah bisa memperkirakan gitu Jadi nggak terlalu apa ya Intimidating lah walaupun dia programming language Nah yang kedua dia mature and supportive community Kenapa? Soalnya payetannya tuh udah ada dari 1980 ya 30 tahun lah berarti dia ada Jadi dan kalau misalnya aku nih kepentok nih Ah aku nggak bisa nemu coding-coding itu nggak berhasil Nah itu ada kayak komunitas-komunitas itu namanya stack overflow Jadi banyak karena banyak orang yang memakai Banyak juga orang yang bantu kita kalau kita ada masalah Jadi cepat juga kita nemu solusinya kan Nah yang ketiga sendiri Berkaitan dengan yang poin kedua itu sih Orang-orang yang udah enak nih pakai Python itu Mereka bikin package atau library gitu Untuk memperluas penggunaan Python itu di berbagai bidang Misalnya untuk web scrapping tuh ada beautiful soup Untuk yang simple project ya Kalau misalnya sedikit rumit dikit Ada tuh yang sekarang namanya selenium Terus apalagi ya untuk keperluan statistical itu Ada yang namanya scikit Scikit sama state models Banyak lah pokoknya package-package yang Aku sendiri juga baru apa namanya Lebih sering berkutatnya kan di data analysis ya Jadi itu lebih sering makanya tuh Nampai, Pandas, MedWodlib, Seaborn Dan yang terkait data aja lah Kalau misalnya yang lainnya itu Belum terlalu Apa yang namanya Belum terlalu banyak-banyak ini sih Nyoba-nyoba yang lain Dan yang terakhir tuh automation Jadi kayak misalnya Kalau misalnya pernah gak sih kalian ada kerjaan tuh yang Sebenarnya tiap bulan tuh dilakuin terus gitu loh Dan stepnya tuh lumayan banyak Jadi tuh kayak berulang-berulang terus Padahal sebenarnya tuh bisa diautomasi Automation Nah, Python tuh ada tuh kayak Misalnya package yang bisa ngebantu Buat mempersingkat lah Waktu kerja kita Jadi kita lebih efisien gitu Misalnya OpenPy XL tuh semacam Kalau misalnya kalian tahu Microsoft Excel tuh ada tuh yang namanya VBA Nah, ini kayak semacam automatisasi Dengan VBA tapi dengan bahasa programming gitu Dan lebih gampang diutak-atik juga sih Nah, ini cabang-cabang dari penggunaan Python Yang aku tahu ya Yang di luar ini mungkin masih ada banyak lagi nih Nah, Python itu nama programming language-nya Nah, tapi kalau misalnya Kita mau bikin coding Bikin coding kita sendiri ya Nah, itu ada notebooknya semacam tempat Buat kita nulis-nulisnya itulah Nah, itu namanya Python Environment Untuk data extraction, air management, data visualization, dan data processing Itu kayak tahap kalau misalnya kita Tahap apa ya Branch Kayak program studinya gitu lah Kalau misalnya Kalau misalnya programming language-nya Kita udah tahu Nah, itu tuh ada kayak package-package Yang bisa kita gunakan untuk Tujuan-tujuan tertentu Misalnya untuk tujuan extracting Visualisasi data dan processing ini Tapi untuk Python Environment ini Maksud aku tuh kayak Cara kita Nulis Dimana sih Coding kita Nah, itu Aku lebih seringnya tuh pakai Anaconda sama Jupyter Notebook Tapi ada juga orang yang pakai PyData Nah, itu terserah sih Preferensi orang-orang Kalau menurut aku Jupyter Notebook itu lebih selik Lebih rapi aja Nah, untuk data extracting And management itu Ada beberapa package Yang aku ceritain tadi Package yang udah dikembangin Sama orang-orang lah Misalnya Beautiful Soup Ini untuk lab scrapping Jadi misalnya kalian mau Mau ngambil data Ribuan data dari Biasanya tuh Kalau misalnya Course-course di UR tuh Ngambil contohnya tuh Rotten Tomatoes Tuh, dia Nge-scrap data itu Data film-film apa aja Yang lagi hit Misalnya Terus ada Blaze sama X-Array Ini aku sejujurnya Belum pernah pakai sih Karena Pandas N6P itu cukup Terus data processing Data processing itu Misalnya Package-package-nya tuh Sci-Fi dan Stage Model Nah, itu kalau misalnya Kalian Apa ya Membutuhkan Pengen Misalnya proyeksi Terus Apa namanya Modeling Atau kebutuhan Statistik lainnya Itu bisa pakai Dua PK study Atau Scikit-learn NLTK Aku belum pernah belajar Ini sih Tapi NLTK ini Itu Modul Kalau misalnya Kalian ingin Belajar data Kualitatif Kalau gak salah Dia Dia itu Nge Proses data Yang sifatnya Text gitu loh Kalau biasanya kan Kalau kalian kerja Di industri keuangan Itu kan mungkin Data-datanya Kebanyakan Kuantitatif ya Tapi kalau NLTK ini Bisa dipakai Kalau kalian Ingin misalnya Tahu dari segi Kualitatifnya gimana Terakhir Data visualization Itu kita bisa pakai Package yang namanya Medplotlib Seaborn Bokeh Dan Plotlib Aku sendiri Kalau Bisa Kalau misalnya Aku nyaranin sih Paling dasar itu Bisa Medplotlib Dan Seaborn Karena Paling dasar banget Itu mungkin Yang paling jadul Itu ada Medplotlib Kalau Seaborn itu Dia Grammar Apa ya Grammar desainnya Itu lebih banyak Jadi Dia mikir Gimana sih Cantik itu Bisa Secara warna Itu cantik Tapi kalau misalnya Kalian Pengen yang Lebih Lebih detail Dan lebih banyak Bisa di otak atik Semua Saran aku Medplotlib Bokeh Sama Plotlib Aku belum pernah Banyak coba Mungkin cuma Dikit-dikit Tapi Setau aku sih Kalau bokeh Itu sedikit rumit Codingnya Jadi mending Yang dasar dulu Nah Ini gambaran Outline Dari Apa yang Mau kita Kerjain Atau Simulasiin Di webinar ini Soalnya Kalau coding itu Emang Kalau teori Doang sih Sebenarnya Susah Paling Paling cepat Paling cepat Nampul di otak Kalau misalnya Kita nyoba-nyoba Problem solving Gitu sendiri Nah tapi Yang mau aku share Di webinar ini Itu gak yang Susah-susah sih Kayak Namanya juga kan Intro kan Paling dari yang pertama Itu importing data Gimana kalau Kita bekerja dengan Data dari Excel Data-data Microsoft Excel Abisnya kan Apa sih namanya Domain Domain Dokumentarannya kan XLS Atau XLXS Gimana kita Kalau mau Pakai CSV Dan Kalau misalnya Kita mau Extract Table Dari Sebuah website Gitu ya Yang kedua Data cleaning Atau data wrangling Tapi mungkin Yang masih awal-awal dulu Kali ya Misalnya mengatasi Missing value itu Gimana Yang ketiga Membuat graphic bar Sederhana Dengan matplotlib Atau seaborn Ini kalau kita Sempat aja Tapi yang Gak terlalu rumi juga Kok Dan yang terakhir itu Exporting data Misalnya Tabel yang udah kita Buat tadi Kedalam bentuk Format lain Jadi misalnya kita Export ke CSV Atau Microsoft Excel Nah ini Package-package Yang mungkin Yang kita pakai Seperti judul webinar Hari ini ya Kita pakai Nampai dan Pandas Untuk visualisasinya Habis datanya kita Olah Lebih rapi Nah kita pakai Matplotlib dan Seaborn Atau sebenarnya Kalau misalnya Kalian Nyaman pakai Mungkin ada ya Yang lebih suka Pakai tablo itu Karena itu Kayak sih Untuk beberapa orang Kelihatan lebih simple Tapi Kalau kalian mau lebih Detail lagi Mungkin Matplotlib itu Cocok buat kalian Nah Nah kita Mulai langsung aja Gali ya Codingnya Light codingnya Nah Sayang banget sih Gak bisa denger Ini ya Apa namanya Orang-orangnya Kalau misalnya Ada pertanyaan Mungkin langsung aja Kali ya Mbak Rahmi Halo 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 Oke Kita langsung Lanjut aja ya Jadi Ini itu Tampilan Kalau kita Buka Jupyter Notebook Cara bukanya Gimana Aku Contohin ya Misalnya Ini aku tutup dulu deh Aku tutup dulu juga Ini Lalu Aku buka Anacondas Navigator ini Nah Di antara Di antara Beberapa aplikasi Yang tersedia ini Kita pilih Jupyter Notebook Nah disini kalian bisa Lihat juga Kan ada Air Studio Kita pilih Jupyter Notebook Nanti dia tuh Akan mengarah ke Apa namanya Dia bakal buka Sebuah halaman baru Di Google Chrome Atau misalnya Aplikasi web browser Yang ada di Laptop kalian Dan dia Akan memunculkan Apa ya namanya Ini Lokasi-lokasi File yang bisa Kalian pakai Untuk Untuk Menyimpan Jupyter Notebook Ini Nah kalau aku Misalnya Nih Dokuments Build with Angga Nih aku Udah bikin Apa sih namanya Notebook ya tadi Kalau misalnya Mau bikin baru Tinggal new Terus Python 3 Nanti Di directory ini Akan muncul Notebook baru Nah Extensinya itu IP, Y, N, B I, Python, Notebook Intinya itu Ini kita buka Ini yang aku Close tadi Sebenarnya Gimana sih Tampilan Jupyter Notebook itu Nah dia ini Sebenarnya terdiri Dari beberapa Line coding Kayak gini ya Nah kalau misalnya Ada tulisan In Itu maksudnya Dia Line untuk coding Yang aktif Kalau misalnya Bentuknya kayak gini Dia tuh artinya Dia markdown Artinya itu kayak Dia minta Line ini tuh Nggak di running Karena dia bukan coding Dia cuma tulisan Aku Aku contohin ya Misalnya Misalnya X sama dengan 5 Nah ini berarti Dia coding Tapi kalau misalnya Dia Kalau running itu Di Mac Itu tuh shift Sama return Nah Aku Bikin Ini baru lagi ya Aku bikin line baru Tapi sifatnya markdown Nah kalau dia Di run tuh Ya tipenya markdown Dia nggak akan Nggak akan berpengaruh Apa-apa Karena buat tulisan Nah kalau misalnya Kalian pengen bikin tulisan Di dalam Line yang sebenarnya Untuk coding Itu kalian bisa gunakan Gunakan Lambang ini nih Hashtag Jadi misalnya Ini tulisan Bukan coding Nah itu Nanti dia nggak akan Ngerunning Tulisan-tulisan Yang habis Hashtag ini Misalnya Kita tulis X Nah dia Inputnya X Dia outputnya 5 Itu ini X sama dengan 5 Itu sebenarnya Codingnya Ini maksudnya Kita bikin variable baru Namanya X X ini sama dengan Integer Bentuknya 5 Nah gitu Oke Kalau mau running Tinggal pencet ini run Tapi kalau misalnya Mau running Semua Line coding Yang ada di halaman ini Kalian bisa pakai kernel Restart Dan run all Nah itu lebih Lebih efisien Tapi kalau misalnya Kita mau coba-coba Shortcutnya itu Shift sama return Nah Udah Kalau untuk Logo-logo yang lain Mungkin kayak ini Shift Ini apa sih Tambah-tambah Tambah baris baru Kalian ya Tambah line yang baru Terus ini Ini di cut Terus bisa paste Di tempat lain Terus ini Kalau kita mau Duplicate Si notebooknya Ini untuk Kalau kita mau geser Ke line yang atas Line yang bawah Nah yuk Kita mau coba Langsung aja yuk Gimana sih Cara ngebuka File Excel Misalnya Aku kasih tahu Dikit ya Salah Beberapa Vocab lah Atau misalnya Gimana cara Nyimpen Cara Python Nyimpen data Ada beberapa Jenis Cara penyimpanan data Di Python Nah Kalau misalnya Kita nyebutnya Tabel itu di Microsoft Excel Kalau di Python itu Namanya data frame Gimana cara Bikin data frame Itu ada Codingnya Ada berbagai Cara lah Salah satunya Dari Ngebuka file-file Yang emang Sudah ada Misalnya Excel CSV Dan HTML Ini Ini aku coba Kita mau Ngebuka file Excel DF1 Ini berarti Data frame 1 Pertama kita running Dulu nih Package yang Diperlukan Import sampai SPD Import Lendash SPD Kenapa pakai S&P Karena biar Lumpur singkat aja Jadi kalau misalnya Kita mau nulis Coding Nampai Tidak perlu Lengkap-lengkap Tinggal NP aja Running nih Sudah Kan PD Kan udah ada Kita cari Kenapa Bisa agak Dihung Bisa agak Dihung Enggak itu teman-teman Katanya Belang Keliasan Sorry Sorry Makasih ya Kalau ada yang Perlu di ini Kasih tau aja ya PD Udah cukup belum Nge Karena aku gak bisa Lihat itu Lihat komennya Udah Teman-teman Boleh bantuin Jawa Udah sih Mbak menurutku Mungkin Bisa Ya Misalnya PD Aku tap Nah dia tuh Udah ada Apa ya Auto-correctnya Jadi Aku tinggal Kira-kira apa ya Tapi ya paling Komen yang mirip-mirip kan Read Excel Harusnya ada sih Nah kita tuh Pingin ngebuka Excel yang Lokasinya sama Syaratnya tuh Lokasinya harus sama nih Aku udah siapin Di folder ini tuh Data pinjaman Excel Aku kopas ya Ini kan judul Judul file Jadi harus dikasih Uppost Close gitu Nah Ini file Excelnya Jadi file Excel Sederhana sih Jadi ceritanya tuh Kita bank Jadi kita bank Dan kita tuh Mau Kayak Pingin Ngerekap data Orang-orang yang Ngejuin pinjaman Ke bank kita Nah Kolom-kolomnya tuh Ada nama Kode loannya Kode KPRnya dia Cabang originasi Umur debiturnya Lama bekerjanya Si debitur Jenis kelaminnya Dan jumlah pinjaman Ini sheetnya Namanya puluh KPR ya Aku kopas Nah Ini juga kita bisa Specify Nama Nama Sheetnya Nah Kalau misalnya Kita ngeraming Terus ada Tanda Angkanya itu Itu berarti Dia bisa berhasil Di running Dan gak error Kita coba Buka ya Df1 tuh kayak apa sih Nah Sama kan Lalu untuk Tadi kan ada Beberapa missing value nih Cabang originasinya tuh Misalnya Di Punya Nya stress Kasilipa tuh Dia Null value Missing value Sama umur debiturnya Si Eka Komariah Ini null value Ini yang namanya data frame Terus untuk yang Angka yang paling kiri nih 0 1 2 3 4 5 6 Itu namanya index Nanti aku jelasin lebih lanjut ya Kenapa perlu index Jadi Index ini tuh kayak Kalau misalnya di Python itu otomatis ada gitu loh Fungsinya apa Fungsinya itu Biasanya kalau misalnya kalian mau Nanti misalnya mau manggil datanya Jadi misalnya DF 1 E-log E-log tuh cara mau manggilnya dia Misalnya Tolong panggilin data yang ada di Row segini Kolom segini Nah misalnya Aku mau manggil si Acap Sucecep Berarti kan dia Indexnya 0 nih Row ke 0 Terus kolom pertama Oh salah 0 Yang ke 0 Acap Sucecep Soalnya yang satu itu Berarti kolom Code alone Ya Gitu ya Secara singkat Itu pasti otomatis bikin indexing Nah Yang kedua Gimana sih cara ngebuka File CSV Caranya tuh juga mirip-mirip Misalnya nih PD Kita lihat lagi ya Red CSV Kenapa ada ini ya Nah Ini di dalam folder yang sama itu Kita masukin nama file Ctrl C Kita kasih A plus roof Sorry ini aku matiin dulu ya Commentnya Nah Kayak apa tuh Data frame yang kedua itu Kita namain dia data frame kedua ya Buat ngebedain sama data frame pertama Yang kita buka pakai Excel Nah Ini dia ada 891 rows Dan 12 kolom Kolomnya ada passenger ID Survive P class tuh Aku juga gak tau sih Kayaknya passenger class deh Namanya Gimana kelamin Umur Kurang tahu apa ini Tapi ini aku data Dapat datanya dari mana ya Kaggle Kaggle K-A-G-G-L-E itu Itu kayak data-data Buat kalian mainan data science gitu Biasanya Ini juga kayaknya pernah dipakai deh Buat course apa gitu Buat course Kalau gak salah Kalau data frame yang kedua ini Lumayan banyak ya Ada 891 rows Dan kenapa bentuknya kayak gini nih Indexnya 0, 1, 2, 3, 4 Terus Itu berarti dia 5 data yang paling atas Sama 5 data yang paling akhir Itu mungkin Apa ya Standarnya Atau Dari awal tuh Setnya tuh kayak gitu Tapi kita bisa aja Ngeset Kalau misalnya kita mau Ngedisplay Semua row Jadi kita bisa pakai Command ini nih PD Set option Display maximal row Itu Semuanya Jadi non Nah dia bakal Kayak kita bisa ngescrolling gitu loh Sampai Yang paling akhir Cuma Kalau Aku Bisa nyaranin sih Mending jangan non Tapi kayak Cukup 5 data paling awal Sama 5 data paling akhir Kenapa? Soalnya kalau misalnya kita codingnya udah banyak gitu kan Kadang-kadang kita tuh perlu tuh Baik lagi ke yang bagian atas Kalau misalnya kita Kita Tampilin semua data rownya itu Itu kayak Makan waktu gitu Jadi Biasanya aku cuman 10 Dengan tampilin 10 data aja Ya Aku hapus nih Terus cara ngebuka Data yang bentuknya HTML Atau dari Website yang masih aktif lah Ini aku mau nyoba Ngebuka data Populasi Di Indonesia Ini ya Linknya tuh ini Aku tunjukin dikit Jadi dia halaman Wikipedia Terus ada beberapa tabel di halaman ini Yang pertama tuh populasi Indonesia Jumlah berduduk menurut pulau Jumlah berduduk menurut provinsi Kelompok etnik Ada banyak ya Umur 5 Bahasa Ada sekitar 6 tabel lah Nah kita bisa pakai Semacam Beautiful sub Kalau gak salah sih Request ini bagian dari package Beautiful sub sih Nah caranya gimana Kita running import request Terus kita masukin Kita bikin variable gitu lah Beset namanya Maksudnya situs yang jadi dasar itu Adalah link ini loh Nah kita Kita running ya Terus Tadi ini kan udah pernah di running ya PD set option display max row nya 10 kan udah di running di atas ya Nah kita Bisa Masukin ini nih Tables Tables tuh jadi kita minta Tolong kamu Bikin Variable yang isinya tuh tabel-tabel Yang ada di halaman website ini Table PD Read HTML harusnya ada sih Nah HTML Terus Dalam kurung Base Right Kita lihat Nah Tables kan Udah bisa Maksudnya Running lah Gak ada error gitu Kenapa aku Namain dia Tables Nah itu karena Kalau kita lihat di Website tadi Itu kan ada banyak table ya Nah kita tuh mungkin Gak Gak cuma butuh satu Atau dua gitu Dan beda ceritanya Kalau misalnya di Website yang kita Mau Tuju itu Cuman ada satu Kalau cuman ada satu Mungkin bisa langsung aja Kita Table PD Dread HTML Tables Tapi kalau misalnya ada banyak tadi Ini aku tunjukin ya Misalnya Table yang pertama dia temuin Nah itu sih Yang Yang populasi Berdasarkan apa ya Pokoknya populasi Indonesia Yang secara periodik Berubah tahunnya Tiap 10 tahun Table Kedua yang bisa dia temuin Nah ini Yang Yang berarti Table Table yang ini nih Nah yang ini Tabel kedua yang dia bisa temuin Tabel ketiga Yang keempat berarti Kan Indexnya Indeksnya digunakan dari nol ya Nah itu yang kelompok Suku bangsa Populasi Persentase Nah kita juga bisa nih Apa ya Specify Kalau kita mau ngolah satu data aja Misalnya kita save ya Tolong dong Data film yang ketiga itu Kan tadi kedua sama satu kan Yang dari CSV sama Excel ya Yang ketiga ini dari HTML Kita save namanya DF3 DF3 itu Tabel ke Berapa ya Ini aku juga Cuman Coba Tabel kedua yang kamu temuin Di HTML tadi Kayak apa tuh bentuknya DF3 Ini Nah selanjutnya tuh bisa Kita utakatik nih Dari Dari si Tabel Wikipedia ini Ini lebih Lebih cepat lah Daripada Misalnya apa ya Kopas gitu Dari Wikipedia ke Excel Gitu Tinggal satu kali Klik gitu aja kan Terus bisa di Habis ini juga dia bisa ngexport Ke Misalnya format Excel lain Nah itu Sedikit dari Cara-cara kita Opening data Melalui Python NumPy And Panda Sebenarnya ada pertanyaan gak Kalau misalnya Gak ada Aku lanjutin ke Data management ya Gak bisa ini ya Oke nanti ada Sistik Q&A kali ya Kita lanjut dulu Ke Data management Aku Siapin banyak Nen dulu Sebenarnya Aku mau share Yang Simple-simple aja Jadi kayak misalnya Gimana sih Mengatasi Missing value Tapi untuk Yang Kasus kali ini Kita pakai data Yang mungkin Yang mungkin Enak kayaknya DF yang pertama aja Kali ya Kan emang udah ada Missing value-nya Biasanya Aku itu Bikin copy-annya dulu Jadi biar Yang File aslinya Yang kita buka itu Gak Gak Terubah-ubah Caranya gimana DF 1 Copy Nah kita Asangi Tolong dong Bikin Data frame baru Itu yang isinya Kopian dari Data frame yang pertama Tinggal tulis gini aja DF 1 Dot Tap Ada copy Copy Nah Kayak gimana tuh Bentuknya DF 1 Copy itu Sama kayak sebelumnya Tapi dia Di assign Di variable yang baru Jadi biar kita bisa punya Akses ke Original file-nya Kayak gimana Nah Kita Kalau misalnya datanya Cuman Berapa sih ini 6 row 1,2,3,4,5,6,7,7 kolom Gitu kan gampang kali ya Ngelihatnya Data Missing Missing datanya Berapa aja sih Nah ini kan jelas Di cabang originasi Atau umur Depth Tapi kalau kita mau ngecek Yang menurut Python Itu Null value itu Kayak gimana sih Kita bisa cek Di Nah Dia akan Dia akan Munculkan Value True Di lokasi Row Dan kolom Yang datanya itu Punya no value Yaitu Kalau ini Kalau ini jelas ya Di cabang originasi itu Di row 5 Dia ada Missing value nih Di umur Depth Dia juga ada Missing value Satu Nah Gimana nih Caranya ngeganti Missing value ini Kalau misalnya Dia kuantitatif semua Bisa nih Kita misalnya Isi aja ya Fill NA namanya Fill NA itu Comment untuk Tolong Yang isinya Missing value itu Ganti aja lah Jadi misalnya Nol gitu Dia bakal diganti Nol gitu Kalau Kalau misalnya Datanya udah ribuan KPR gitu ya Itu kan Ini kan sangat membantu Banget gitu Udah sangat Menghemat waktu Daripada kita filter Satu-satu mana yang Missing value Terus kita Control E Control H Terus kita Find and replace Dan lebih Ketauan mana Ketauan aja gitu Missing value Apa bukan sih Nah tapi kan Dalam kasus ini Cabang originasi kan Gak mungkin dikasih nol Karena Mana ada kota Yang namanya nol Terus Umur debitur Gak mungkin Jadi nol Karena gak mungkin Kamu baru lahir Langsung anjuin Pinjaman KPR kan Pasti Pinjaman KPR Berapa sih Kalau gak salah Minimum Usianya Mungkin 20an lah ya Jadi Gak make sense gitu Kalau misalnya Kita kasih NN-nya nol Kita harus bikin Apa ya Terapkan sebuah logika Nah kalau menurut kalian Logikanya Ngisi Missing value Di cabang originasi Ini gimana Sebenarnya aku Pengen nanya sih Pengen ada yang jawab Gitu Tapi karena Tidak bisa dijawab Mungkin Langsung Langsung aja kali ya Kan Kalau misalnya Kalian perhatiin Code loan-nya itu Misalnya 5 digit pertama deh Kalau dia 5 digit pertamanya 340-40 Itu berarti Dia dari Jakarta Emosnya Si debiturnya ini Itu ngajuin KPR-nya Di kantor cabang Yang terletak di Jakarta 341-42 Berarti dia di Bandung Dan 340-39 Dia 39 kan itu 340-39 Dia berarti Ngajuin KPR-nya itu Di Semarang Nah Ada 2 cara sih Menurut aku Untuk Untuk isi Missing value ini Misalnya Itu tadi kan Itu tadi Waktu kita nyoba Fill NA tadi Dia gak Save ke Si DF 1 copy ini Kalau kita mau Nge-save Caranya gini Kita Asene Nilai yang baru DF 1 copy Untuk Cabang originasi Ini cara Ini cara kita Manggil Data frame ini Tapi khusus untuk Cabang originasi Nah ini misalnya Jakarta-Bandung Jakarta-Bandung Missing value Terus kalau misalnya Code alone Begini Nah dia bakal keluar semua Gitu Biar kebayang Aku Ini ya Aku Aku munculin Gimana Hasilnya begini Nah Ada nih Salah satu cara Misalnya DF 1 copy Yang cabang Originasi Itu di Itu Kita isi missing value-nya itu Dengan salah satu Metode Metodenya itu apa Jadi Misalnya B B Fill Atau F Fill F Fill itu Forward Fill B Fill itu Back Fill Kalau gak salah Jadi forward fill itu Dia bakal Menggantiin missing value-nya itu Dengan data yang ada Sebelumnya Nah ini kan Case-nya pas banget nih 34039 Itu Kan Semarang Dan Fresca Fillipa ini 34039 5 digit pertama Podolonya Eka Komariah juga 34039 Jadi seharusnya mereka Sama-sama dari Semarang dong Coba kita isi dengan Base fill ya Forward fill Semarang 5-nya Bandung Oh salah Berarti mungkin Harusnya Forward fill Diisi dengan Data sebelumnya Berarti forward fill Nah Semarang Setiap Satu copy Kita Ascend ini Di Kelam yang Baru Nah Kalau udah Di Apa namanya Di Apa ya Di proses missing value-nya Tadi Dengan proses Ngisi missing value Forward fill Jadi Sekarang kita dapetin nih Cabang originasinya dia Udah pas 34039 Isinya Semarang Nah gimana dengan Umur debitur Umur debitur Sebenernya gak ada Apa ya Gak ada Apa ya Formula yang Bakulah Harusnya gimana ya Aturannya gimana ya Tapi kan Lebih bagus kalau dia Ada Ada Angkanya lah Daripada nol gitu Misalnya Kita bisa aja Masukin Ngeganti Missing value-nya Si Umur debitur Ini Kita cari Skill NA lagi ya Skill NA Dengan Min Coba ya Bukan Berarti dia malah Ngisi Ngisinya Pakai string Min Maksud aku tuh Pakai rata-rata Min Oh Ngerti Jadi Ini Ini Min Diganti Dengan rata-ratanya Si Kolom Umur debitur Itu Terus Jangan lupa Kita kasih In place True Nah Missing value Tadi Udah keisi Sama Rata-rata Dari Umur debitur Yang lainnya Kira-kira begitu Caranya si Missing value Tapi Emang aku Aku pikir Kalau misalnya Missing value-nya Cuma satu Dan kebetulan Itu kan Posisinya enak banget Sama-sama Yang diatasnya Itu kodenya sama Kalau misalnya Itu ribuan data Dan missing value-nya Juga banyak Dan Mungkin data sebelumnya Juga kodenya beda Itu kita harus Apply logika Yang lain Gitu Untuk kita coba juga ya Cara kedua Buat ngisi Missing value Cara kedua Buat isi Missing value Cara kedua Isi missing value Jadi Ceritanya Kita mau buat Logika nih Tolong Kalau misalnya Kita bikin Kita bikin Kolom baru Misalnya Cabang originasi Yang baru Nah kita Bikin formula Untuk ngisi kolom itu Kalau misalnya Di kolom Code loan itu Dia 5 digit pertama Adalah 34040 Tolong return Return tuh Maksudnya Hasilkan Hasilkan Value Berupa String Jakarta 34142 Hasilkan Bandung Ini bisa aja sih Coba kita Exercise Cara yang kayak gini ya Tapi pertama Kita harus tahu dulu Sifatnya Si kolom Code loan ini Itu apa Misalnya D1 Copy Code loan Jangan lupa Ada apostrophenya Type Kalau gak salah Gini sih Bukan ya Oh nih ada nih Di type nya Dia integer Nah integer Ini sebenarnya Rada-rada tricky sih Kalau gak salah Dia tuh gak bisa Dislicing Apa yang aku Maksud Apa yang aku Maksud sebagai Slicing itu Maksudnya itu Untuk Kita gak bisa Ngambil 340 40 Atau 5 digit Pertama gitu loh Misalnya nih Aku kasih Contoh Jenis data lain Selain integer Misalnya Apa ya Tagihan Tagihan gitu ya Ini bentuknya String Nah kalau String itu Dia bisa Diindexing Atau misalnya Kamu bisa Cuman ngambil Tag nya gitu loh Kayak logica kita Kalau mau ngambil 340 40 kan Kita cuma mau ngambil Beberapa Item Mereka yang Muncul di awal Misalnya X 0 T 0 sampai 2 Berarti Tag harusnya Oh T Maksudnya tuh Huruf dari yang pertama 0 1 2 Sampai yang ke Satu 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 Index Sebelum yang kita Sebutin di akhir ini Empat Pagi Nah kalau misalnya Integer Misalnya Ini aku hapus ya Y Sama dengan 145 Y Kita Index Kita mau ngambil Satunya doang nih Itu gak bisa Karena Integer itu gak bisa Di Subscript table Jadi Emang datanya tuh Bukan jenis data yang dia bisa Dislicing gitu loh Solusinya gimana Ya ribet dikit sih Kita harus Bikin Palom lain Yang itu tuh Adalah Bentuk string Dari kode loan Gimana caranya Ini aku bersihin dulu ya Ini Errornya tuh gimana Misalnya nih DF 1 Copy Ini aku bikin Kolom baru Namanya String Kode Loan Nah itu Sama dengan Isinya si data itu tuh apa sih Isinya itu adalah DF 1 Copy Si data frame tadi Data frame tadi Bagian si kode loan Sorry sorry Bagian kode loan Bagian Bagian kolom kode loan Tapi kita ubah jadi string Kalau gak salah sih Gini ya Apply Str Bisa Bisa Terima kasih Nah kita buka nih Kita Kita Lihat Bentuknya gimana sih Ketika udah ditambahin Si Si Kolom baru tadi Nah string kode loan Tadi kan muncul kan Tapi dia jenis datanya beda Dan Harusnya sih ini Bisa Bisa di indexing Bisa di slice Misalnya ya Kita Kita panggil dia Si string kode loan Kamu datanya apa sih Kamu jenis datanya apa sih Sorry sorry Kode Loan Loan Nah tapi objek nih Dia udah bisa Di Di Slicing nih Kita panggil nih misalnya Tolong panggilin si Kolom Kolom String kode loan ini Tapi data yang pertama dong Berarti kan data yang ke 0 ya Ya bener kan 340406739 Sama nih ya Ini data yang pertama Terus Kita panggil 4 5 ya Ya 5 digit pertamanya Berarti 0 Sampai 6 Eh sampai 5 ya Ya sampai 5 Nah Kita udah bisa nih ketemu Apa namanya Key Key apa namanya Key itemnya lah untuk menentukan Dia tuh Jakarta Bandung Jakarta Bandung Jakarta Create Kita bikin fungsinya itu Misalnya namanya Coba kita buat Create cabang Cabur Create Cabur Cabur adalah catang originasi Cabur yang baru If Row Maksudnya barisnya itu Dalam sebuah baris Di kolom String kode loan Terus 5 digit pertama Ingat ya kita gak Ini gak Gak masukin Anoli lagi Soalnya Kita gak mau Itu terpaku Ke data yang pertama Tapi ya Sesuai rownya dia Waktu dia Eksekusi itu If row String kode loan 1 sampai 5 Sama dengan Ada apa aja sih 340 340 440 ya 340 440 itu Dia return Jakarta Return Tolong balikin String Jakarta Ini aku kopas aja ya Biar kita cepat juga If row String kode loan 340 39 Itu yang datanya missing value kan Kita Balikin dia Semarang Ya kan 340 39 Semarang semua Kemudian Kemudian Kalau misalnya Kepas aja ya Kalau misalnya 5 digit pertama itu Sisanya Maksudnya 34142 ya 341 Sorry 34142 Tolong return Bandung Bandung Nah Aku cek dulu ya Ada yang ini Atau enggak Nah Sekarang Ini aku hapus ya Biar enggak terlalu bingung Apa itu Kita running Cabernya Kenapa ada yang ini ya Oh Ini harus disebutin Row-nya Sorry Sorry Jadi ini Itu tuh Kita nyebutin Row itu Penanda Kalau Dia itu Akan Mentreatment Apa Nah Kita Explicitkan Sebutkan lagi Kalau misalnya Yang kita Mau treat itu Row-nya Maksudnya sih Udah enggak Ini sih Ya Nah Sekarang Kita Apply Fungsi ini Ke Kolom yang baru Kolom yang baru Misalnya Cabang originasi Yang baru deh Biar Biar Ngebedain Sama yang lama Nah Kita asen nih Kolom yang baru tuh Kayak gimana DF1 Copy Kita buat Baru Namanya apa ya Cabang originasi Cabang originasi Cabang originasi yang baru Berarti kan new Ini aja kali ya New Terus DF 1 Copy Kita Apply Nah Lambda Itu maksudnya Untuk Semua Row Kita nge-apply Semua fungsi Itu namanya Lambda Lambda Row Kita sebutin lagi Fungsinya Create 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 Ini nih Langsung Kopah aja ya Create Cabo Row Create Cabo Row Terus Dimasukin Row-nya Axisnya Karena Bentuknya itu Kayak gini tuh apa sih Horizontal ya Atau Axisnya 1 Nah Oke Nah Akan ada Kolom baru nih Cabang originasi new Yang Sama dengan cabang originasi Berarti kalau misalnya sama kan Ya berarti kode yang kita udah lumayan bener lah ya Maksudnya bener sih logikanya Sama kan Jakarta-Bandung Jakarta-Bandung Semarang Ya Gitu Nah kalau misalnya Itu udah dua cara kan Berarti yang pertama tadi kita pakai Forklar field Dia bakal Ngisi missing value Berdasarkan data yang ada sebelumnya Karena kebetulan dia Kode luannya sama Dan yang kedua itu Kita bikin logika sendiri Gimana caranya kita bikin kolom baru Untuk ngisi Untuk membenarkan si missing value itu Berdasarkan logika-logika tertentu Nah sampai sini Semoga udah pada Paham ya Kalau misalnya kalian rata ini Wah ini kok berulang gitu ya Nah kalian bisa Maksudnya kolomnya gitu kan Kayak ada Adalah sebenarnya yang bisa dihapus Nah itu kalian bisa Langsung hapus aja DF1 Coffee Drop Drop Oh ya nama kolomnya Kalau gak salah Drop Nama kolomnya Yang kita hapus apa ya Cabang originasi Bisa sih Soalnya kan udah ada yang nyung kan Cabang Originasi Satu Satu tuh Maksudnya Ke bawah gitu Kalau nol tuh Ngedrop semua row Kalau gak salah Hilang kan si salah satu kolomnya Tapi kalau ini Tapi kalau ini ke-save gak ya Maksudnya Oh belum ke-save Jadi kalau kita mau nge-save itu di DF1 copy nya Itu kita Bikin kayak gini Kalau kita running DF1 copy DF1 copy yang baru gimana sih Nah itu sih Cabang originasi nya udah gak ada Kita String code dulu String code dulu juga bisa dihapus sih sebenarnya Kan udah gak terlalu Terlalu apa ya Ada dua data yang sama kan Drop Oke String Code Loan Maksudnya satu Nah muncul lah Data Data yang udah kita bersihin lah Missing value nya udah Udah kita isi Dengan Logika yang Cukup Cukup bisa diterima lah Kalau misalnya umur debitur ya Pakai rata-ratanya dia Atau mungkin kalau misalnya Kalau kalian mau bisa pakai Maksudnya data yang paling minimum sih Itu yang min itu nanti ganti aja Jadi kayak Si kolom umur debitur Terus ganti min Terus Buka tutup Kurung tutup Tapi Tadi yang Eka Komariah ya 7 tahun kerja Ya Maksen sih Kalau misalnya 30 Kayaknya Nah Sampai segini sih Data management yang Simulasi data management Data cleaning Yang bisa aku share Untuk selanjutnya Kalau Jam berapa nih ya Udah jam 8 Ternyata udah sejam Mungkin sampai sini aja ya Data visualisasinya bisa kapan-kapan Karena takutnya Raga Ini nih Takut malem banget Gimana Halo Mbak Komariah Eh Mbak Komariah Mbak Rahmi Iya Gimana ini Mau dilanjut Mbak Gimana Iya Takutnya Kelamaan sih Dan ini kan intro Kalau gak dilanjut Berarti kita masuk Sesi Q&A Kapan-kapan aja Ya boleh Berarti kita sekarang Sesi Q&A ya Kak Iya boleh Masih perlu share screen lagi Gak tau Gak usah Gak usah aja ya Nalina Iya gak usah Mbak Nah Ada yang mau Oke buat teman-teman Boleh langsung ya Tulis di kolom komentar Tadi Mbak Hapsa Udah nyampein materi Terus ini sekarang Giliran teman-teman Buat yang mau nanya Boleh nanya Atau gak ada pertanyaan Oh iya ini ada Scraping legal apa Scraping legal apa Gaya Kak Gimana ya Scraping itu legal Atau enggak ya Gitu kayaknya maksudnya Sejur aja Aku tuh Aku pernah ngambil Scores web scrapping sih Yang aku scrap itu Data-data yang emang Ya emang udah open To public itu Kayak misalnya Rotten Tomatoes Wikipedia Itu aja sih Kalau Yang misalnya Sedikit mengkhawatirkan Misalnya Website-website Pemerintah itu Unless dia Di state Kalau misalnya It's accessible Buat Kalayak umum Kayaknya Bisa Bisa-bisa Atangnya legal-legal aja Di scrap Tapi kalau misalnya Sifatnya Confidensial Gitu-gitu Menurut aku Jangan sih Maksudnya Kita bisa bersurat aja Ke instansinya Lagipula Kalau untuk Tadi kan Kita pakai ini ya Salah satu codingnya tuh Import request Nah request ini tuh Di dalamnya Itu tuh Kita tuh kayak Si line coding ini tuh Nanti akan minta gitu loh Ke websitenya itu Boleh enggak Apa namanya Ini di Diambil Di ekstrak Sama dia Nah itu tuh Kadang-kadang tuh Ini mungkin Kalau yang aku liatin tuh Yang secara singkat ya Tapi kalau misalnya Step-step sebelumnya itu Responnya tuh bisa berbagai hal Misalnya 404 Itu misalnya Kalau misalnya Misalnya itu kalau Kita Nemu website yang error Yang enggak bisa Yang enggak di Enggak dibolehin lah Buat di Di ekstrak datanya Yang gitu sih Itu kaitannya sama APA gitu loh Aku Dan Di sini Aku enggak terlalu Sering pakai Makai kebutuhan Untuk web scrapping Karena Pernah sih pengen nyoba Ngescribe data Finansialnya Yang ada di websitenya OJK Tapi entah kenapa tuh Juga susah juga Discribe Enggak kayak Enggak kayak Apa namanya Website-website Kalau kita misalnya Mau buat latihan gitu loh Kalau roten tematus tuh HTML-nya tuh udah rapi Misalnya Bodinya tuh ketahuan Terus head-nya ketahuan Tapi kalau Data-data di Website yang Kebetulan aku pengen buat script tuh Enggak terlalu rapi Pergantung datanya apa sih Sebenarnya Legal apa enggak Maaf ya Kepanjangan Iya gak apa-apa Enggak biar Dari Kak Ujinya Iya Oke lanjut lagi Untuk bertanya Lanjutnya Step-step pada Eda itu Apa aja ya Kak Eda itu Kayaknya Exploratory Data analysis ya Sebenarnya jawabannya tuh Tergantung Data yang kamu dapetin nih Kadang Kalau misalnya Itu Ya maksudnya Secara garis besar tuh Kalau menurut aku sih ya Pertama tuh data Data cleaning Data cleaning Misalnya mengatasi Missing value Terus misalnya Kolom-kolom yang Enggak terlalu penting Dibuang Dan sebagainya Terus habis itu Dibikin data processing Processing itu tuh Dalam artian Kamu Nge-proses datanya itu Untuk Mencapai tujuan kamu Misalnya Kalau misalnya Kamu pengen-pengen Machine learning Itu ya Kamu pakai Modul-modul Atau package-package Yang terkait dengan Machine learning Psychic learning Itu salah satunya Terus Yang terakhir itu Ya visualisasi Visualisasi datanya Itu kayak apa Sebenarnya Visualisasi ini juga Tahap yang gak kalah penting Karena Bagaimana kamu Menampilkan data itu Itu tuh Akan sangat berpengaruh Kepada persepsi audiens Tentang seberapa penting sih Datanya itu Disajikan gitu Karena Beda Metode kita Untuk menyajikan data itu Bisa juga Beda juga Kesimpulan yang didapat Dari Pembaca Tapi kalau misalnya Data yang kamu dapet itu Juga udah Eh balik lagi Ke data klinik ya Kalau misalnya Data yang kamu dapet itu Udah bersih Gak terlalu banyak Yang harus diubah Udah bagus lah Itu Kamu bisa Bukan langsung lanjut Ke data processing Karena Sebenarnya Sebagian besar Kerja itu Menurut aku Yang berat itu Ada di data kliniknya Yang 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 bikin kita Lebih lama gitu lah Untuk kerja Misalnya nih Kita mau Nenggabungin data Dari data Nenggabungin data Bank 1 Sama bank 2 Gitu Tapi Mereka gak punya Ki yang sama Nah itu Itu yang susah sih Jadi kita harus Ngira-ngira Ini kira-kira Ki Yang bisa digabungin Itu dari mana Jadi data klinik Data processing Data visualization Itu sudah cukup sih Udah bisa eksplor Di satu tempat aja Udah bagus Terus Boleh lanjut Cukup ya Ini ada Lagi Data yang Data yang Cres itu Kayak gimana ya Belum pernah Nyampe Kayak gitu Oh iya sama-sama Agung Yoga Setiawan Data yang Aku sebenernya gak tau Data yang Cres itu kayak gimana Gak bisa dibuka Filenya atau Gimana ya Apa bisa dijelasin lagi Di komen Boleh diperjelas lagi Kak Mungkin untuk Pertanyaannya Kak Depri Untuk spesifiknya Data yang Cres Seperti apa Yang dimaksin Gak Depri Kalau Kerja sama Data yang Cres sih Aku gak tau Itu sebetulnya Cres apa enggak Tapi ada tuh Aku pernah nemu Satu file Kerjaan tuh Dia Excel Tapi tuh bisa 14 ribuan kilobytes Jadi dia tuh berat Banget gak tau Isinya apa Kayaknya sih Ada makro VBA nya Sama grafik-grafiknya Yang selalu ditumpuk Jadi tuh kayak Pembaharuan Tiap bulan Nge-recap Recap Recap gitu kan Jadi itu tuh Berat banget Terus Solusinya tuh Solusinya tuh Aku buka Terus Sedikit-sedikit Aku hapus Yang bikin dia berat Terus Aku mulai Pindahin dikit-dikit Situ logikanya Ke Python Gitu Aku gak Sebenernya Aku gak tau sih Cara memperbaiki Data Sebenernya data yang Cres Kayak gimana Yang dimaksud Tapi kalau udah Terlalu berat Di Excel Emang Aku biasanya Langsung Ganti ke Python Gitu Karena kalau Keuntungannya Pakai Python itu Dibandingin Excel Menurut aku Kalau kamu Buka Excel Itu ya Yang isinya Aktif sel semua Jadi itu Sebagian besar Sel Yang ada itu Isinya tuh rumus-rumus Bukan value Nah itu tuh Itu berat banget Bakal dibukanya Sama si Excel Kalau kamu buka Python Itu tuh yang running Itu emang yang Spesifik Spesifik mau kamu olah Jadi intinya Kalau pakai Python itu Lebih ringan sih Itu Jadi jawabannya Jawabannya Si Mas Defi Wanda Dan datanya Gak bisa diapa-apain Kayak log Setelah beberapa menit Baru bisa diolah Oh tapi kan Malingnya bisa diolah Sejujurnya Aku Apa namanya Gak Terlalu bisa jawab Yang Ini Memperbaiki data Bisa yang crash ini Kalau Mungkin masuk kamu ini kali ya Excel Terus dia Belum bisa di Edit-edit Biasanya tuh Yang diatasnya tuh Ada tuh Enable editing Eh Ya enable editing Atau enable opening Gitu loh Nah habis itu Baru sih Bisa di Bisa di Diolah-olah Kalau udah berat banget Aku biasanya Pindah ke Python Tapi kalau masih ringan-ringan sih Pakai Excel Oke Oke Kejauh biar Kaka Defi Dan Sejauh ini Belum ada yang Nanya Dari Mbak Habsan Mau Berapa Itu lagi Pertanyaan lagi Kalau gak ada sih Juga Gak apa-apa Mungkin masih belum Sebanyak ya Ininya Enakan Positifnya Atau benefitnya Pakai Nampai Enfendous Sebenarnya Kalau dari aku sendiri sih Lumayan kebantu banget ya Jauh lebih ringan Dan Mempersingkat Waktu kerja sih Jadi bisa dipakai Buat kerja yang lain Cepat selesai lah Kerjaan Terus Apalagi ya Untuk grafik-grafik Juga lebih Lebih Kita belum sampai Ke yang data Visualization sih Tapi Untuk Seaborn Methodlib Itu tuh Banyak banget digunain Di annual report Perusahaan-perusahaan Audit Perusahaan-perusahaan Perusahaan auditor lah Yang Yang cukup terkenal Dulu aku sempat Kerja di World Bank Dan Emang Pakai Python Rata-rata Ngolah datanya Emang pakai Python sih Dan Kalau nggak R Karena tampilannya Juga lebih Bagus Itu aja sih Mungkin ini Mau diumpen lagi Atau Udah Udah Satu setengah jam Juga ya Ternyata cepet juga Iya Nggak Kerasanya Iya Tadi Kayaknya Kalau maksa Sampai data Visualization Bisa Pakutnya Sampai jam Sembilan Dua jaman Ya berarti Kalau tadi Itu Mungkin Udah Udah Capek Malem Sorry ya Ada pertanyaan lagi Mungkin Ada pertanyaan lagi Giat Teman-teman Sebelum ditutup Boleh teman-teman Ditanyain Sebelum kita Tutup Koordinarnya Lalu Kalian Minah Google Maps Data Sejujurnya Aku belum Pernah Ngescraping Google Maps Data sih Tapi Seharusnya Bisa ya Apalagi Itu dari Google Kayaknya Bisa Mungkin Ini aku juga PR Mungkin Aku cari Kemungkinan Bisa Pakai Python Kalau pakai Selenium Mungkin Bisa Terima kasih Terima kasih Pertanyaan Kak Lumi Oke Kita Biar Kak Lumi Terima kasih Ya Kayaknya Sudah Tidak ada Pertanyaan lagi Kak Iya Atau mau Ditutup aja Kenapa Atau mau Ditutup aja Kalau udah Nggak ada lagi Kayaknya Nggak apa-apa Mungkin Kapan-kapan Sudah Aku Tutup Oke Oke teman-teman Makasih banget ya yang udah join Dan makasih juga untuk Mbak Haksa Yang udah menyempatkan waktunya Untuk berbagi Sharing ke teman-teman tentang Nampai and Pandas ini Dan buat teman-teman Yang gak nonton dari awal Nih webinarnya kalian boleh Tunggu selagi ya karena ini akan Akan aku peset di Youtube Oke sekian dari aku Selamat malam dan selamat Sampai jumpa di webinar selanjutnya Bye Makasih ya semua ya Bye